selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan titik-titik seperti soal-soal yang sebelumnya adik-adik ya untuk menghitung operasi aritematika di atas kita harus menyederhanakan bentuk kuadratnya menjadi bentuk bilangan sederhana terlebih dahulu kita mulai saja dari 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 ya lalu 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 adik-adik ya terus langsung saja kita masukkan ke soalnya 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 1 sama dengan 15 jadi kita sudah mendapatkan hasil perhitungan dari 4 kuadrat kurang 1 kuadrat yaitu 15 bisa dipahami adik-adik ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.